Saya pria lulusan SMP yang pernah tinggal di posat PAM. Saya Gusti Ngurah Anom atau yang lebih dikenal dengan Ajik Krishna, pemilik gerai oleh-oleh Krishna Bali. Saat kecil saya terbiasa berjalan 5 km untuk sekolah karena berasal dari keluarga miskin. Bahkan di kampung, saya adalah orang yang paling miskin karena nggak punya rumah. Selain itu, saya juga bersekolah cuma sampai SMP. Kemudian saya mutusin merantau keluar kota buat cari uang. Di sana saya bekerja jadi tukang cuci mobil di sebuah hotel. Karena saya nggak punya rumah, akhirnya saya menumpang tinggal di pos security. Saya pakai batu bata sebagai bantal saat tidur. Setelah 2 tahun, saya berhenti jadi tukang cuci mobil karena masalah kesehatan. Lalu saya pergi menumpang di rumah paman saya yang seorang pengusaha konveksi. Di sana saya mulai belajar terkait dunia konveksi dan bisnis. Pada 2006, dengan berbekal pengalaman di usaha konveksi milik paman, saya mulai usaha konveksi sendiri. Sebelumnya saya dan istri survei lebih dulu ke pasar, buat lihat produk apa yang paling laku. Ternyata penjualan produk paling banyak saat itu adalah kaos. Setelah itu, kami mulai buka toko Krishna pertama yang menjual produk konveksi yang saya buat hingga berbagai cemilan dan kesenian khas Bali. Ternyata Krishna banyak disukai masyarakat, lalu saya berhasil bikin beberapa cabang setelahnya. Sekarang saya berhasil punya 32 cabang unit bisnis yang terdiri toko oleh-oleh dan kawasan wisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.